Hai tak butuh waktu lama bagi Christian Ronaldo untuk kembali ke lapangan kurang dari sepekan usai laga perempat final viala dunia 2022 antara Maroko versus Portugal Ronaldo terlihat menjalani latihan di sebuah pusat kebugaran menariknya lokasi pusat kebugaran yang dipilih Kapten timnas Portugal itu dikabarkan milik klub sepakbola Real Madrid yang berada di Valde Bebas kemunculan Cristian Ronaldo di fasilitas latihan Real Madrid memunculkan kembali spekulasi baru tentang masa depannya kedatangan Ronald tersebut membuat dirinya dikabarkan kembali ke klub lamanya Real Madrid rumor ini muncul karena pemain yang mendapatkan julukan CR7 kini sedang berstatus tanpa klub setelah kontaknya diputus Manchester United namun sepertinya rumor tersebut tak akan terwujud kabar terbaru menyebutkan Ronaldo hanya menjalani kebugarannya selama di pusat latihan Real Madrid peraih lima trofi Walendior itu akan menjalani program latihan individu Ronaldo juga tidak berinteraksi dengan mantan rekan timnya di Real Madrid informasi yang beredar kesepakatannya dengan Real Madrid hanya untuk menggunakan tempat latihan khusus meski dikabarkan beberapa pemain muda Real Madrid antusias menyambutnya sebelumnya Cristian Ronaldo dikaitkan dengan klub Arab Saudi Al-Nazel kabar tersebut datang setelah manajemen Manchester United dan Ronaldo memutuskan untuk mengakhiri kerjasama atau kontrak yang masih tersisa setengah musim lagi namun hingga kini belum ada keputusan resmi yang dibuat pemain berusia 37 tahun itu ikhwal masa depannya di Piala Dunia sejak 2022 langkah timnas Portugal harus terhenti di babak perempat final saat bertemu dengan Maroko Cristian Ronaldo dan kawan-kawan kalah 0-1 lewat gol Josef Enesri bagi Ronaldo turnamen empat tahunan tersebut menjadi edisi terakhirnya total ia sudah membela Portugal di lima edisi Piala Dunia nah menurut kalian dan Ronaldo gebung Real Madrid lagi tidak Hai Hai Hai